Selamat siang pemirsa Tribun Jateng, saya Pajar Bahrudin melaporkan dari area objek wisata Kuci Kabupaten Tegal Tribunas. Nah jadi ini lokasi tempat kejadian perkara, bus rombongan peziarah asal desa Paku Jaya dan Korta Tanggerang jatuh atau terjun bebas ke sungai di area wisata Kuci Tegal Tribunas. Nah ini Tribuners bisa melihat lokasi TKP mendadak langsung menjadi area, langsung jadi tempat tontonan masyarakat dan warga sekitar. Jadi kronologis kejadian berdasarkan informasi warga tempat dan sopir, jadi pes ini posisi sedang dipanaskan ya. Jadi pes ini rombongan dari kota Tanggerang, mereka rombongan peziarah, sudah ke Cerebon, sudah ke Pemalang dan ini ke pemberhentian ketiga ya di Kuci. Mereka sampai ke Kuci kemarin malam sudah menginap dan rencananya pagi ini akan melanjutkan perjalanan ke kota terakhir, kota Pekalongan. Nah saat sedang dipanaskan, tiba-tiba mobil bus ini berjalan sendiri di jalan yang sedikit menurun ya, di jalan menurun ini. Lalu jatuh dan terjun ke sungai di area objek wisata Kuci Tribunas. Penumpang sudah ada yang naik karena posisinya bus akan jalan, diperkirakan ini penumpang yang sudah naik ada sekitar 30-an orang ya. Sementara posisi sopir bus ini sedang berada di luar bus. Jadi posisi bus sedang dipanaskan, sudah pengakuan sopir bus, Bapak Romiani, bus ini sedang dipanaskan, dia sudah mengerem tangan ya bus dan sudah diberi ganjal juga. Tetapi bus selalu jatuh, belum diketahui pasti jumlah korban, informasinya ada satu korban jiwa tetapi belum diketahui secara pasti. Dan ini petugas kepolisian juga sudah di area lokasi karena bus di evakuasi atribus. Nah ini, ini kepolisian dan mobil derek sudah dilokasi, akan melakukan evakuasi. Nah sementara untuk rombongan pesiara ini, jumlahnya ada dua rombongan bus, satunya masih aman. Ini tribunas bisa melihat, mas Muhammad Hussein daerah mana itu ya, ini jadi di area objek wisata Kuci Tegar. Ini mobil derek yang nanti akan menganggut. Dan ini masyarakat juga dari tadi ramai di lokasi menonton. Mas Nga Zizi Ahmad, Kuci Tegar, betul mas Nga Zizi. Ini lokasinya jadi Kuci Tegar ya di area wisatanya. Jadi bus ini informasinya lepaskan dari dan nyelonong jatuh ke sungai yang ada di lokasi ini. Informasi dari sopir, saat bus dipanaskan, bus ini sudah direm tangan dan sudah diberi ganjal. Mas Ravan Anggaraputra, daerah mana itu Bung? Ini daerah objek wisata Kuci Tegar. Ros-Ros Info Korban, Info Korban belum diketahui secara pasti berapa yang meninggal dunia, berapa yang luka parah tetapi saat disini jatuh diperkirkan jumlah penumpang yang di atas ada sekitar 30-an. Ini kami juga masih menunggu wawancara dan keterangan lebih detail dari kepolisian tribunas. Mas Rozak Bojonekiseng katanya henderem dimainin sama anak. Belum diketahui pasti Mas Rozak, nanti coba kita tanyakan kepada petugas kepolisian tentunya setelah olah TKP ya. Mas Doricok, rombongan dari mana? Jadi ini rombongan pesiara dari Kelurahan Pakujaya, kota Tanggerang Selatan ya. Ini ada dua bus dan satu bus jatuh. Untuk plat nomor, dari atas belum terlihat, kita belum melihat ya. Mas Itoswito, Buci itu wisata apa? Ini wisata pemandangan air panas Mas Buci. Jadi ini warga banyak sekali yang memadati lokasi acara dan menonton. Ini jadi masyarakat banyak sekali yang menonton. Mas Revan, untuk informasi lanjut terkait korban dan penyebab, nanti akan kami susulkan. Tentunya dengan wawancara dari pihak berwenang kepolisian ya. Pastikan pemirsa tribun jatang tetap menyaksikan dan menanti pemberitaan-pemberitaan terbaru dari kami. Nah, sementara untuk korban, saat ini sudah dievakuasi ke poskesmas terdekat, poskesmas Bumi Jawa. Lalu ada juga yang dilarikan ke rumah sakit Dr. Susilo Selawi. Dan ada juga yang ke klinik SMK Bumi Jawa Tribunas. Saya perlihatkan untuk kondisi busnya yang jatuh. Nah, ini kondisi bus yang jatuh tribunas. Terkait korban, belum ada info secara resmi. Tetapi yang secara pasti berada di bus ini di perikiran mencapai 30 ya. Nah, untuk korban meninggal dan luka berat, nanti kami tutupkan setelah mendapat informasi resmi dari kepolisian. Jadi ini bus yang jatuh tribunas bisa melihat. Untuk korban saat ini sudah dievakuasi ya di poskesmas Bumi Jawa, rumah sakit Dr. Susilo Selawi. Dan di klinik SMK Bumi Jawa Tribunas. Mas Arifin, semoga tidak ada korban yang meninggal ya. Kita doakan semoga tidak ada korban yang meninggal. Semua tetap selamat ya. Demikian tribunas. Terima kasih telah menyaksikan live report Facebook kami. Pastikan Anda terus menyaksikan tab kami dan menanti pemberitaan-pemberitaan terbaru dari kami. Saya Pajar Bahwudin, melaporkan dari Guji Kabupaten Tegal. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!